Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan wujud perubahan peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan Indonesia sentris. Melalui pembangunan IKN, Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan dan angka perekonomian daerah yang tinggi nantinya tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa. Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya pada kegiatan Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru di The Ballroom Jakarta Teater, Jakarta, pada Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17 ribu pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara, ucap Presiden dikutip dari website resmi Presiden RI. Presiden menuturkan, Nusantara dibangun dengan konsep kota pintar masa depan berbasis alam dengan 70 persen area di IKN merupakan area hijau. Lahan yang digunakan dalam pembangunan IKN saat ini, kata Presiden, merupakan hutan produksi monokultur dengan satu jenis pohon yaitu pohon ekaliptus yang ditebang setiap 6-7 tahun sekali. Itu hutan produksi yang setiap 6 tahun, 7 tahun ditebang. Ini yang kita ingin kembalikan. Justru nantinya kita ingin jadi hutan heterogen dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan. Sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan hujan tropis lagi. Tropical Rain Forest lagi di Kalimantan. Lanjutnya, langkah pertama untuk mewujudkan hal tersebut yaitu pemerintah menyiapkan pusat persemayan yang telah dibangun pada bulan Juni lalu. Presiden berharap persemayan dengan luas lahan 15 hektare tersebut akan mampu menghijaukan kembali Kalimantan dengan penanaman berbagai jenis bibit tanaman. Luas lahan persemayan ada kurang lebih 15 hektare dengan umbung 7 hektare. Kita harapkan selesai nanti di awal tahun yang kapasitas bibitnya setiap tahun bisa menghasilkan kira-kira 15 juta bibit per tahun. Tambahnya, pada kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan bahwa sumber energi di IKN nantinya berasal dari energi terbarukan atau renewable energy. Termasuk dalam hal transportasi, Kepala Negara menyebut pemerintah akan mengembangkan teknologi kendaraan otonom berbasis listrik atau autonomous vehicle A.V. Kemudian 80% transportasinya adalah transportasi umum, autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa supir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki. Yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. Ten minutes city. Jarak tempuh kemana-mana itu adalah ada dalam 10 menit, kata Presiden. Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa budaya kerja yang akan dibangun di IKN nantinya adalah budaya kerja produktif. Budaya tersebut, kata Presiden, dapat diwujudkan dengan didukung tata kelola dan manajemen yang baik, serta implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akta lahir, akta nikah lewat handphone, paperless. Ini yang ingin kita bangun, tandasnya. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana Presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil Presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah. Harus berani memiliki agenda besar. Berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu. Tidak perlu bimbang. Karena apa? Payong hukumnya itu sudah jelas. Payong hukumnya sudah jelas. Yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan, kurang apa lagi? Jadi, sekali lagi, tidak, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Ini ada Ketua MPR ada di sini, Pak Bambang Susatyo juga. Kembali lagi, kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Karena Indonesia ini bukan hanya pulau Jawa. Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan, ada tapinya, tapi, saat ini, 58% dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita, terpusat di Pulau Jawa, 58%. Kemudian, populasi, 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita, ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Betapa Pulau Jawa ini sangat terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. 70% areanya nanti adalah area hijau. Lahan yang digunakan untuk membangun IKN ini awalnya adalah hutan produksi. Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. hutan produksi. Monokultur, artinya disitu hanya ada satu jenis pohon. Dan saya tahu betul pohonnya itu apa. Pohon ekaliptus yang dipakai untuk bulb. Dan ditebang setiap enam sampai tujuh tahun. Jangan ada nanti isu merusak hutan. Itu hutan produksi yang setiap enam tahun, tujuh tahun ya ditebang. Ini yang kita ingin kembalikan justru nantinya ingin kembali jadi hutan heterogen dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan. Sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan hujan tropis lagi. Tropical rain forest lagi di Kalimantan. Untuk itu, untuk itu, yang kita siapkan pertama kali di sana adalah pusat persemeyan yang sudah mulai kita bangun di bulan Juni 2022. Luas lahan persemeyan ada kurang lebih 16 hektare dengan embung 7 hektare. Kita harapkan selesai nanti di awal tahun 2022. Yang kapasitas bibitnya setiap tahun bisa menghasilkan kira-kira 15 juta bibit per tahun. ini yang akan kita pakai untuk menghijaukan Kalimantan. Supaya Bapak-Ibu ingat saya dari kehutanan. Saya waktu menerangkan di persemeyan di Kalimantan dari A sampai Z saya ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon saya apa semua. dan 80% sumber energinya adalah berasal dari renewable energy. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. Kemudian 80% transportasinya adalah transportasi umum autonomous vehicle tanpa awak dan tanpa sopir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki, yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. Ten minutes city, jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. sekali lagi inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik. didukung oleh manajemen yang baik, didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akte lahir, akte nikah lewat HP, paperless, ini yang ingin kita bangun. Jadi Nusantara Nusantara adalah masa depan Indonesia. Dan bisa terwujud dengan upaya bersama. bukan hanya pemerintah yang bergerak, bukan hanya pemerintah, karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari budget yang ada. 80% kita berikan kesempatan kepada investor, kepada investasi. Termasuk Bapak Ibu yang kami hadirkan pertama kali pada malam hari ini. Investasi terbuka lebar, Bapak Ibu bisa pilih, mau di mana, mau investasi di sebelah mana, mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di Financial Center, di kawasan Healthcare Center, di kawasan Education Center, di Housing Area, di Tourism Area, silahkan. Saya sampaikan, ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan, inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. dan dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.